Pipinya merah padam, matanya berkaca-kaca, dan kakinya yang ramping terkatuk rapat. Penampilan peoni yang tiba-tiba dengan penampilannya yang anggun dan lembut langsung membuat orang-orang di sekitarnya terpesona dan tergila-gila. Ahem, Perimudan, bagaimana menurutmu? Pemuda tampan itu adalah yang pertama bereaksi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku, kamu serius mau bertaruh? Mudan terdiam sejenak dan tidak bisa menahan rasa malu. Baru saja, dia teringat Chen Jiu, pria yang menabraknya dari belakang dan membuatnya takut. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hati Mudan. Seolah-olah dia adalah dewa yang tidak bisa dibantah. Dulu, Mudan juga meragukan kekuatan Chen Jiu. Namun, setelah dibuktikan olehnya seperti tukang gali, dia tidak lagi meragukannya. Pria ini benar-benar aneh. Apapun bisa terjadi padanya, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Bagaimanapun, ini adalah semacam intuisi yang dimiliki Mudan, perasaan yang ditimbulkan Chen Jiu padanya. Benar sekali. Mari kita lihat apakah Mudan berani atau tidak. Pemuda itu melihat bahwa Mudan agak-nggan menerima tantangan itu dan tidak dapat menahan diri untuk merasa lebih percaya diri. Jika kau ingin bertaruh, kau bisa, tetapi aku tidak akan menggunakan diriku sebagai taruhan. Saat Peony berbicara, dia dengan terkejut mengeluarkan baskom harta karun berbentuk bunga dan berkata, ini adalah baskom asal seratus bunga yang aku proles saat aku menduduki peringkat ketiga di arena jenius. Jika aku menggunakannya sebagai taruhan, itu yang paling cocok untuk hari ini. Apa? Kau mengeluarkan Hundred Flower Origin Pot? Ini adalah senjata suci kelas raja yang paling cocok untukmu. Banyak tetua terkejut. Hundred Flower Origin Pot tidak hanya dapat menyimpan orang dan barang, tetapi juga dapat menyeduh Hundred Flower Divine Liquid. Pot ini memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali bunga dan tanaman. Benar sekali, ini potnya. Aku penasaran apakah pahlawan pedang pembelah kekosongan berani mengeluarkan pedang pembelah kekosonganmu. Mudan tersenyum tipis dan menatap pemuda itu dengan provokatif. Pendekar Pedang Penusuk Langit Niu Kongkong. Di Akademi, nama seperti itu sangat besar. Dia sebenarnya adalah jenderal ketiga yang paling cakep di Asosiasi Tianzi, dan sekarang, dia seperti matahari di langit. Pedang Penusuk Langit, kau. Kau menginginkan pedang penusuk langit milikku. Pemuda itu terkejut dan sangat marah. Orang harus tahu bahwa Pedang Penusuk Langit ini adalah senjata yang membuatnya terkenal. Itu adalah senjata yang paling mudah digunakan dan dia menganggapnya sebagai nyawanya. Bagaimana mungkin dia mau menggunakannya sebagai taruhan? Benar sekali. Kalau kamu tidak berani bertaruh, lupakan saja. Ini bukan masalah besar. Mudan melambaikan tangannya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, bukan idenya untuk bertaruh dalam hal ini. Kalau dia bisa menakut-nakuti pihak lain, dia tidak akan repot-repot melanjutkan masalah ini. Aku akan bertaruh. Niu Kong Kong paling benci dipandang rendah, terutama oleh wanita. Dia langsung menggertakkan giginya dan setuju. Dengan semua tetua di sini sebagai saksi, mari kita tunggu dan lihat saja. Mudan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia fokus pada kemajuan kompetisi. Mudan, jika kau ingin bertaruh, hitunglah kami juga. Pada saat ini, banyak tetua yang tidak mau menyerah. Oh, mengapa kalian semua punya bagian? Mudan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Hei hei, para tetua saling memandang dan tertawa. Jika Chen Jiu benar-benar menjadi juara, maka semua senjata suci tingkat raja kita akan menjadi milik peri. Namun jika tidak, maka peri hanya perlu berutang budi kepada kita. Bagaimana? Mereka tidak terlalu memaksa Mudan. Mereka hanya menggunakan bantuan untuk mengancam Mudan. Untuk kompetisi seperti ini di mana mereka pasti menang, memberikan cek kosong benar-benar merupakan langkah yang sangat tepat untuk menarik hati Putra Langit dan memenangkan hati Mudan. Kita berbicara tentang sang juara, bukan tiga teratas. Saat waktunya tiba, Anda akan berutang banyak kepada kami. Mari kita lihat bagaimana Anda akan membalas budi. Kalau tidak sanggup membayarnya, maka hanya bisa bergabung di paguyuban Putra Langit. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Mudan melihat beberapa orang dan akhirnya setuju. Pihak lain ingin memberikan cek kosong, tetapi cek kosong yang sebenarnya ada padanya. Berutang budi pada seseorang bisa jadi masalah besar atau kecil. Mudan tidak perlu terlalu khawatir. Mudan, ini palu ilahiku. Ini pedang iblis pembantai harimauku. Seolah pamer, total empat senjata suci tingkat raja dikeluarkan. Mereka ditempatkan di tengah kelompok sebagai patokan. Ah, lihat, Chen Jiu akan naik. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Pandangan semua orang tertuju pada Chen Jiu. Mereka ingin melihat apakah bocah nakal seperti dia benar-benar bisa bangkit kembali. Oh, itu Wang Taidou, salah satu dari tiga teratas di Battle God Cholege. Pedang pertempuran asal surgawi miliknya tidak lebih rendah dari milik kita. Para tetua semua tertawa. Pedang pertempuran asal surgawi seharusnya dapat meningkatkan kekuatan seranganmu hingga 10 kali lipat. Itu sebanding dengan Grandmaster Ranah 7. Chen Jiu akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Perguruan tinggi kosmos. Di atas panggung, wajah tenang Wang Taidou juga berkerut. Dia jelas-jelas memandang rendah Chen Jiu. Tidak buruk, Chen Jiu mengangguk. Mati. Namun, pedang ki milik Wang Taidou kemudian membelah langit. Pedang itu sangat tajam. Menghadapi serangan yang begitu kuat dan tiba-tiba, Chen Jiu sama sekali tidak menghindar. Semua orang ternganga. Mereka semua mengira Chen Jiu pasti akan mati. Dia malah mengulurkan telapak tangannya untuk menghadapi pedang asal surgawi. Dia sudah mati. Bocah ini hanya ingin mati saja. Haha, dia menggunakan serangan diam-diam padanya. Kali ini dia menggunakan serangan diam-diam padanya. Dia pasti tidak akan hidup. Suara-suara mengejek yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka semua membelalakan mata, menunggu untuk melihat bagaimana Chen Jiu akan terpotong menjadi dua. Bang, suara pelan terdengar, tetapi langsung mengejutkan lebih dari separuh penonton. Mereka tiba-tiba berdiri, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan terus menggosoknya. Qin Wen Tian bagaikan pilar langit, tubuhnya mengjulang tinggi di atas langit dan kakinya menginjak bumi. Sosoknya tinggi, perkasa, dan pantang menyerah, berdiri di antara langit dan bumi. Dia begitu teguh sehingga bahkan pedang pemutus langit tidak dapat melukainya sedikitpun. Qin Wen Tian mengangkat telapak tangannya dan meraih pedang pemutus langit, kinya begitu kuat sehingga dapat menembus langit. Minggir. Kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Setelah meraih pedang asal surgawi, Chen Jiu meninju Wang Tai Dou dengan tangannya yang lain. Boom! Ki pertempuran Wang Tai Dou tampaknya tidak terlalu kuat tetapi sangat kuat. Ki pertempuran Wang Tai Dou padam. Dia melepaskan pedang asal surgawi dan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia batuk darah dan tidak bisa bangkit kembali. No, 9 menang. Ketika kata-kata penuh kemuliaan itu melintas di atas kepala Chen Jiu, semua orang menelan ludah mereka serempak, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ya Tuhan, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa menahan pedang asal surgawi? Apakah tubuhnya sekuat kultifator tingkat 7? Teriakan keheranan dan keheranan yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh tempat, menyebabkan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Jiu. 342 Huff, semuanya, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Mudan di depan sekolah Kiangun. Itu, itu tidak mungkin. Kau melihatnya, sepertinya bocah ini punya cara untuk menahan ki pertempurannya. Niu Kong Kong tidak bisa menahan diri untuk menganalisis situasi dengan hati-hati. Ya, mustahil baginya untuk menjadi juara. Berdasarkan apa yang kita ketahui, Tian Xi telah meminjamkan benda suci tingkat sein miliknya kepada Mulan. Pertarungan terakhir akan menjadi pertarungan antara para ahli tingkat sein. Pada saat itu, Chen Jiu pasti akan kalah. Para tetua tampaknya berusaha meningkatkan moral mereka sendiri. Apa? Jadi begitulah adanya. Putra Langit telah lama mengatur agar sang juara adalah Mulan. Niu Kong Kong menghela napas lega. Persaingan terus berubah. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan siapapun. Mudan sedikit khawatir, tetapi dia tetap memilih untuk percaya pada Chen Jiu. Boom! Tiba-tiba, aura sein samar muncul, menyebabkan semua orang terkejut. Senjata sein benar-benar datang. Tatapan mereka bertemu, dan mereka semua memasuki salah satu arena. Itu adalah Fang Zhong Hao dari masyarakat kaya sekolah Qian Kun. Dia memegang pagoda di tangannya. Awalnya dia memegang kendali, menekan pemuda kekar itu. Bahkan jika dia menggunakan lonceng tembaga kelas raja, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Senjata sein kelas King juga memiliki tingkatan yang sesuai. Jika bukan senjata kelas puncak, senjata itu tidak akan mampu menampilkan kekuatan hukum. Tentu saja, senjata itu akan berada pada level yang lebih rendah. Awalnya, kemenangan besar sudah tak terelakkan. Namun, pada saat ini, pemuda kekar dari Akademiki Pertempuran tiba-tiba mengeluarkan pedang. Kinya menembus langit berbintang, dan dengan satu tebasan, pagoda Fang Song Hao terlempar. Kekuatan suci memenuhi udara dan menembus awan. Pedang ini tidak diragukan lagi adalah senjata suci. Sein adalah kekuatan yang melampaui, berkuasa, dan berdiri di atas langit dan bumi. Kekuatan itu melesat menembus langit dan bintang-bintang di langit, dan satu tebasan bilahnya dapat membelah inti sari langit dan bumi. Kekuatan itu tak terhentikan. Boom, Fang Song Hao sangat menderita. Meskipun dia memegang pagoda di tangannya, dia tetap terpotong menjadi dua oleh pedang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Saat senjata suci muncul, membunuh ahli alam master akan semudah memotong sayuran. Pedang Pertempuran Bintang Pembelah Gunung Itu sebenarnya adalah senjata suci. Mungkinkah anak ini adalah putra tetua pembelah bintang dari Akademi Dewa Perang? Bagaimana dia bisa meminjam pedang ini? Semua penonton terkejut saat mereka memusatkan perhatian pada pemuda itu. Ini adalah juara duel bintang dari Akademi Dewa Perang. Asal-usulnya masih misterius, tetapi sekarang tampaknya dia adalah seorang ahli yang dibina dengan hati-hati oleh Akademi Dewa Perang, seseorang berbicara tentang identitas pria besar itu, menyebabkan semua orang mendesah tanpa henti. Genius Arena awalnya dibuat untuk menyeleksi para jenius, tetapi sekarang, tempat ini hanya menjadi panggung untuk menunjukkan latar belakang dan memamerkan kekuatan seseorang. Para kontestan yang datang ke sini tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan mereka untuk menang. Jika mereka ingin memperoleh peringkat, mereka harus mendapatkan dukungan dari keluarga yang kuat. Gemuruh, begitu senjata suci itu muncul, semakin banyak senjata suci muncul satu demi satu, mengejutkan para siswa di tribun penonton dan menyebabkan mereka mengerutu tanpa henti. Sarung tinju Dewa Emas, menghancurkan surga, menusuk dunia bawah. Dihunus oleh jin bucui dari Akademi Dewa Emas, sarung tinju itu langsung membunuh lawannya, sangat arogan. Mahkota cahaya suci, yang membawa kehendak Tuhan. Mahkota itu menyebarkan cahaya, mengusir kejahatan, memurnikan hati, dan memadamkan jiwa. Mahkota itu sangat menakutkan. Sun Moon Star Chart, kartu truf Sun Moon Academy. Kartu itu diaktifkan secara tak terduga. Matahari dan bulan berada di langit yang sama, kekuatannya luar biasa. Kuali suci sepuluh ribu racun, senjata suci rahasia Akademi sepuluh ribu racun. Senjata itu sangat jahat. Saat dilepaskan, gas racunnya yang kuat merusak segalanya. Ha, ha, begitu banyak senjata suci telah muncul. Mudan, kupikir sebaiknya kau meminta Chen Jiu mundur dari kompetisi sesegera mungkin, untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah dan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Itu tidak baik, pahlawan pedang pembelah langit niu kongkong semakin senang dengan dirinya sendiri. Huff, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kata-kata Mudan terdengar menghina, dia tidak bisa menahan perasaan semakin khawatir saat melihat Chen Jiu. Bahkan Mudan sendiri tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi senjata suci seperti itu. Terlalu sulit bagi orang selevel Chen Jiu untuk menghadapinya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Di langit, di puncak tribun penonton, sosok yang menggerahkan terus-menerus gemetar. Pada titik ini, suasana arena pertempuran jenius telah berubah total. King Ae sama sekali tidak menduga hal ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Senjata suci seharusnya tidak muncul di arena pertempuran jenius. Kompetisi tingkat rendah seperti ini tidak layak untuk diributkan sebesar itu. Senjata suci jarang terlihat bahkan di arena pertempuran seluruh kampus. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka muncul tiba-tiba? King Ae mengerutkan kening. Dia sangat khawatir untuk semua orang. Mengetahui alasannya, peribulan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Pada titik ini, tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Ah, lihat, peri suci ada di atas panggung. Lawannya adalah jin buju. Apakah dia akan dibunuh dengan kejam? Dimanapun, wanita cantik selalu menarik perhatian. Saat Mulan melangkah ke panggung, semua orang tidak bisa tidak menatapnya. Dia suci, murni, dan acuh tak acuh. Berpakaian putih, dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Dia tidak memakan makanan manusia. Penampilannya yang murni dipuji oleh banyak orang. Tujuh peri langit dan bumi memang pantas dengan reputasi mereka. Peri suci Mulan, kau boleh turun. Aku tidak akan membunuhmu. Jin buju tidak membunuh Mulan dengan kejam. Ia menatapnya dengan kagum dan memintanya untuk turun dengan ramah. Jin buju, ambil pedangku. Mulan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menebas dengan pedangnya. Dunia menjadi suram dan angkasa mengalami kemunduran. Pedang ini mengandung makna mendalam dari pedang abadi Jiugu. Pedang ini jauh lebih misterius dari sebelumnya. Ya, domain telah terbentuk. Di dunia yang sepi ini, langit dan bumi seakan telah meninggalkan Mulan. Dia berdiri di sana seolah-olah di ala satu-satunya makhluk hidup. Dia sangat mempesona. Domain absolut gunung emas. Jin buju tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan dunia sihir domainnya. Gunung-gunung emas menjulang ke langit, membentang ribuan mil. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Jin buju tampak seperti dewa. Gemuruh, dua domain besar bertabrakan, gunung emas dan niat pedang yang sunyi bertabrakan. Ini adalah kontes kekuatan, kontes bakat. Retak, pada akhirnya, kehendak pedang sembilan tunggal masih sedikit lebih kuat. Gunung emas yang terus-menerus retak dan tertusuk. Dunia hancur, dan suasananya sangat suram. Dengan suara keras, domain sihir hancur dan Jin butri terdorong mundur. Sambil batuk darah, ia mengeluarkan sarung tangan dewa emas yang tak terkalahkan. 343. Benda itu terbuat dari perunggu dan dipenuhi dengan ki yang sangat tajam. Kekuatan suci memenuhi udara, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Mulan, akui kekalahanmu sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jin buju mengancam dengan percaya diri sambil menghilangkan kesedihan Mulan. Huff, mati saja. Mulan bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun. Dia menebas dengan pedangnya. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Holy Might. Kau sedang mencari kematian. Jin buju sangat marah. Ia melancarkan pukulan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Suara gemuruh memenuhi udara, dan dunia berguncang hebat. Dunia yang sunyi itu pun lenyap. Oh, seperti yang diharapkan, gerutu Mulan. Dia masih terpental. Dia terluka ringan dan ekspresinya serius. Peri Mulan, menyerahlah. Kau bukan tandinganku, ancam Jin buju lagi. Jika kita menggunakan senjata suci, aku khawatir hasilnya masih belum diketahui. Mulan tersenyum dingin. Yang mengejutkan, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang ini memiliki kekuatan seperti kaisar yang menguasai dunia. Begitu pedang ini muncul, seperti kaisar surga yang turun ke dunia, dan membuat semua orang tanpa sadar ingin tunduk dan menyembahnya. Pedang Putra Surga Pedang Putra Surga benar-benar menemukan pedang itu. Ekspresi Jin buju menjadi sangat tidak sedap dipandang. Seluruh kerumunan menjadi gempar karena pedang itu. Pedang Putra Surga adalah senjata suci yang diwariskan oleh kaisar garis keturunan Kiankun. Pedang ini memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Pedang itu bersinar dengan cahaya platinum. Pedang itu agung dan agung. Gambar seorang kaisar tampak muncul di pedang itu. Jutaan orang menundukkan kepala. Tidak buruk. Jika kau bisa meminjam senjata suci, aku juga bisa. Ambil pedang ini. Teriak Mulan. Tiba-tiba, dia menebas dengan pedangnya. Mata semua orang terbelalak karena penasaran. Kelang, aura kekaisaran melesat keluar, membelah dunia. Pedang ini sangat kuat. Pedang itu menebas kepala Jin buju, menyebabkan ruang dan waktu bergetar. Ah! Dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu secara langsung, tetapi jelas bahwa dia telah gagal. Dengan suara ledakan, Pedang Putra Surga melemparkan Jin buju. Dia memuntahkan darah dan sangat menderita. Senjata suci juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan, dan senjata suci Jin buju jelas berada di tingkatan yang lebih rendah. Di bawah tekanan Pedang Putra Surga, sulit baginya untuk menahan satu pukulan pun. Kau, Jin bucui menatap pedang itu dengan kaget. Ia merasa bahwa senjata suci miliknya telah ditekan hingga tidak dapat melepaskan kekuatannya sama sekali. Mereka berdua berada di atas langit dan bumi, tetapi pihak lainnya berada di atas langit dan bumi. Bahkan sarung tangannya berada di atas langit dan bumi. Bertarung, Jin bucui tahu betul bahwa ini adalah Mulan. Jika itu adalah kaisar sendiri, bahkan jika dia memiliki senjata suci, dia akan tetap terbunuh dalam satu serangan. Jangan melawan lagi. Aku mengaku kalah. Melihat Mulan menebasnya lagi, Jin bucuo segera mengangkat tangannya dan menyerah. Dia tidak berani melawan lagi. Huff, Mulan tidak mengejarnya. Dia membiarkan Jin bucui pergi. Dia menang dengan gemilang. Selamat, Peri. Kau benar-benar mengagumkan. Kau telah menunjukkan prestise asosiasi Tianzi kita. Jika kaisar tahu tentang ini, dia akan sangat senang. Begitu dia kembali, Miao yang segera membungkuk dan memujinya. Cukup. Pertarungan berikutnya akan sangat berbahaya. Mereka yang tidak memiliki senjata ilahi tingkat Sein harus mengambil inisiatif untuk mundur dari kompetisi. Kalian harus tahu bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Mulan menatap anggota timnya dan dengan ramah mengingatkan mereka. Huh, aku benar-benar tidak bisa bertarung lagi. Aku mengundurkan diri dari kompetisi. Jiang Sendai dan dua anggota tim lainnya segera mengundurkan diri dari kompetisi. Chen Jiu, bukankah kamu mengundurkan diri dari kompetisi? Mulan mengerutkan kening dan terus melotot ke arah Chen Jiu. Mungkinkah di mata Peri, aku begitu lemah hingga tak mampu menahan satu pukulan pun. Chen Jiu terkekeh dan berkata dengan percaya diri. Chen Jiu, ini adalah pertarungan tingkat Sein. Bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu harus memikirkan dirimu sendiri dengan hati-hati. Mulan berteriak dengan marah. Aku sudah lama mengenal Peri. Kapan kamu pernah melihatku? Kata Chen Jiu penuh arti. Kau, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mulan tersipu dan menegurnya dengan getir. Peri, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku punya lianer. Chen Jiu dengan berani memeluk Zhao Lianer dan menyatakan kedaulatannya. Tuan muda, wajah polos Zhao Lianer memerah. Dia menatap Chen Jiu dengan kagum dan mabuk. Sialan, bocah busuk ini, bagaimana dia bisa mengejar Peri halus, melihat Chen Jiu dan Zhao Lianer begitu akrab, murid-murid lainnya bahkan lebih marah. Mereka begitu cemburu hingga ingin menjadi gila. Kamu, Mulan melihat bahwa Zhao Lianer sama sekali tidak khawatir. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Chen Jiu punya trik lain. Ya, pria ini telah berulang kali mempermalukan Mulan, tetapi dia memiliki kartu truf yang sangat misterius. Dia jelas merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa pria ini tampaknya menjadi saingan terbesarnya untuk kejuaraan. Tidak dapat dipercaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Mulan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir dan tidak terlalu memperhatikannya. Bas, tak lama kemudian, hasil undian babak baru diumumkan. Giliran Chen Jiu naik ke panggung lagi. Huff, Chen Jiu, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Dia mencibir. Lawannya sebenarnya adalah miau yang dari asosiasi Tianzi, yang berada di peringkat kedua setelah Mulan di Universitas Kiankun. Oh, jadi, ini kakak senior miau. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Chen Jiu menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan sopan. Petunjuk, aku akan memberimu beberapa petunjuk tentang bagaimana berperilaku, tegur miau yang dengan dingin. Dunia luar angkasa yang kacau. Gemuruh, seluruh ruang runtuh. Arus ruang waktu yang kacau menyapu dunia, berubah menjadi badai spasial yang mencabik-cabik jiwa manusia. Oh, jadi, saudara magang senior miau yang mengolah energi spasial. Tidak heran dia bisa menciptakan kekacauan dari udara tipis. Chen Jiu terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia melangkah maju, dan dengan langkah anggun, dia melangkah ke angkasa juga. Dengan suara gemuruh, tinjunya menghantam miau yang apa, tepat saat semua orang terkejut, miau yang menghilang begitu saja. Aneh sekali. Huff, kau memang punya kemampuan, tapi itu hanya sampai di sini. Badai spasial, miau yang muncul lagi dan menyerang dengan telapak tangannya. Gemuruh, ruang angkasa bergejolak, dan kekacauan yang sesungguhnya muncul. Badai seperti tornado menyapu dunia, menelan semua yang ada di jalurnya. Badai itu samar-samar mengandung jejak kendali hukum. Asosiasi Tianzi memang memiliki banyak orang jenius. Miau yang ini mungkin tidak akan membutuhkan waktu sebulan untuk menjadi sarjana bela diri tingkat tujuh. Semua orang memuji, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap Chen Jiu. Naga terbang di langit, teriak Chen Jiu, sekali lagi menggemparkan dunia. Dua sayap naga muncul di punggungnya, dan dia mengabaikan badai spasial itu untuk sekali lagi menyerang miau yang 344. Di tengah badai spasial yang mengerikan, Chen Jiu bagaikan malaikat perang, mengamuk tanpa hambatan saat ia meninju, menghancurkan kehampaan. Boom! Kali ini, miau yang tidak seberuntung itu. Ketika angin dari pukulan itu mengenainya, dia juga terlempar. Dia memuntahkan tiga suap darah, tetapi dia tidak terluka parah. Penghinaan, penghinaan yang sangat. Sebagai seorang sarjana bela diri tingkat 6, dia malah dilukai oleh seorang sarjana bela diri tingkat 2. Hal ini sungguh tidak dapat diterima oleh miau yang raungan. Miau yang meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Chen Jiu. Ruang runtuh. Gemuruh, seluruh ruang yang kacau itu hancur seperti cermin. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup lagi dan berubah menjadi debu kosmik. Serangan ini kejam, tetapi bisakah benar-benar melukai Chen Jiu? Pada saat ini, semua orang menoleh dengan curiga. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa setelah cermin itu pecah, sosok Chen Jiu masih berdiri tegak. Seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Benar sekali. Dengan dua sayap surgawi terbentang, dia berdiri di ruang kehampaan yang baru. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Kebal terhadap kerusakan luar angkasa. Bukankah ini terlalu mengerikan? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa ada orang yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Hanya ini saja yang kamu punya. Chen Jiu tersenyum tipis. Kekuatan penghancur ruang ini masih jauh dari kekuatan iblis bertanduk dua. Dia hanya perlu menggunakan sayap naga terbang untuk menghadapinya dengan mudah. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Chen Jiu tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak sekaligus. Kalau tidak, Miao yang akan dipukuli sampai mati. Bagus sekali, Chen Jiu. Sepertinya aku harus serius denganmu. Miao yang melotot padanya. Wajahnya pucat pasti saat dia mengeluarkan benda logam melengkung dan mengancam. Ini adalah panah kekosongan kekacauanku. Belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Baiklah, kalau begitu aku juga harus serius. Ekspresi Chen Jiu langsung menjadi serius. Dia tidak berniat mundur. Kau sedang mencari kematian. Begitu aku menggunakan panah kekosongan kekacauanku, aku tidak akan beristirahat sampai aku menghancurkan tubuhmu. Teriak Miao yang dan langsung melemparkan panah kekosongan kekacauan. Boom! Serangan Cao Tik Void Dart benar-benar menghancurkan hukum ruang. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Sosok Chen Jiu hancur berkeping-keping lagi seperti pantulan bulan. Tapi yang membuat Miao yang merasa tak berdaya adalah dia masih terlahir kembali di tempat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Boom! Dan, para panah langit yang kacau tidak berhenti. Mereka terus menyerang, mengejarnya tanpa henti. Huff! Permainan sudah berakhir. Chen Jiu menegur pelan, mengangkat tangannya untuk mengguncang langit dan mengguncang bumi. Dengan suara gemuruh, kekuatan asal yang kuat mengalir keluar, langsung mengubah situasi dunia. Di arena, tidak ada lagi pemandangan ruang yang kacau. Sebaliknya, tempat itu langsung berubah menjadi gua iblis di neraka, dalam dan tak terbatas, mengerikan dan menakutkan. Raungan Dengan raungan seekor harimau, seekor harimau bermata emas besar tiba-tiba menggigit panah kekosongan caotik, membuatnya tidak dapat bergerak. Raungan Kemudian, seekor naga surgawi menghilang tanpa jejak. Naga surgawi itu mengayunkan ekornya, membentang tanpa henti. Ia membuka mulutnya dan menelan Miao yang utuh, menghilang tanpa jejak. Bas, kata, Glory, melintas tepat di atas kepala Chen Jiu. Ini adalah susunan arena, secara otomatis mendeteksi bahwa Miao yang sudah mati dan tidak ada lagi. Apa? Jurus macam apa ini? Kenapa begitu jahat? Tiba-tiba, penonton kembali gempar. Skalanya tidak kalah dengan melihat senjata ilahi tingkat Saint lainnya. Ya, apa kultifasi Chen Jiu? Dia hanya berada di level kedua Grandmaster. Mustahil baginya untuk memiliki domain world. Namun sekarang, dia jelas telah menciptakan sesuatu yang serupa, dan itu sangat mengerikan. Bahkan senjata ilahi level raja pun tidak sebanding dengannya. Ini benar-benar mengejutkan. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat memahaminya. Hef, siapa tadi yang mengatakan Chen Jiu akan kalah? Apakah Tianzi Society benar-benar mengesankan? Di tribun, Mudan sekali lagi merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia akhirnya melampiaskan amarahnya. Sialan, Chen Jiu benar-benar berani membunuh kejeniusan masyarakat Tianzi ku di depan semua orang. Dia jelas-jelas musuh masyarakat Tianzi ku. Niat jahat anak ini harus dihukum. Zukongkong menggertakkan giginya karena marah. Apakah masyarakat Tianzi hanya semurah hati itu? Mudan segera mulai memandang rendah Chen Jiu. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan menjadi musuhku. Ini, ini salah paham, salah paham. Mudan, jangan marah. Perkumpulan Tianzi dipenuhi dengan orang-orang jenius. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal, jumlahnya tidak sedikit. Beberapa tetua buru-buru mencoba menengahi. Saat ini, Mudan adalah tokoh yang berpengaruh. Mereka sama sekali tidak dapat menyinggung perasaannya. Apa? Chen Jiu bahkan membunuh Miaoyang. Bocah terkutuk ini benar-benar punya keterampilan. Di ruang tunggu, Mulan juga berdiri kaget. Tidak diketahui apakah dia senang atau marah. Kolam naga, Gua Harimau. Kekuatan naga yang sangat sunyi belum muncul selama hampir 10 ribu tahun. Di masyarakat Tianzi ku, sebenarnya ada seseorang yang dapat berkultivasi ke tingkat ini menggunakan teknik kultivasi yang rusak itu. Dia benar-benar seorang jenius. Di langit yang tak berujung, King E juga memperhatikan Chen Jiu dan berulang kali memujinya. Jadi itu adalah kekuatan naga terpencil yang ekstrim. Aneh sekali. Bagaimana bocah ini bisa mengolah teknik kultivasi semacam itu? Nama teknik kultivasi Chen Jiu pun menyebar dengan sangat cepat. Semua orang merasa sangat bingung dan merasa bahwa teknik itu tidak masuk akal. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Jiu tentu saja tidak berkultivasi dengan sia-sia. Meskipun kekuatannya belum benar-benar meningkat, ia tetap berhasil mengolah kolam naga, Gua Harimau. Karena berani ikut serta dalam kompetisi, Chen Jiu tentu saja sudah melakukan persiapan yang cukup. Ia harus benar-benar yakin tidak akan ada yang salah. Sayang sekali. Seorang jenius seperti dia mungkin akan langsung mati saat senjata suci muncul nanti. Setelah sedikit terkejut, semua orang tidak bisa tidak bersimpati padanya. Wuss! Kompetisi terus berlanjut. Meskipun enam senjata suci muncul berturut-turut, masih ada banyak peringkat sepuluh teratas. Banyak orang ingin mencoba peruntungan mereka. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Selama istirahat, Mulan tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan Chen Jiu lagi. Meskipun dia membenci Chen Jiu, dia jelas tidak ingin dia mati. Aku menantikan kejayaan Pedang Kaisar. Chen Jiu tidak hanya tidak menghargai kebaikannya, tetapi dia juga menatap Mulan dengan provokatif. Kau, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mulan melotot marah padanya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bocah sialan, jika kau benar-benar mati nanti, jangan salahkan aku. Bas! Dengan sangat cepat, Chen Jiu naik lagi. Untungnya, dia tidak bertemu dengan makhluk kuat manapun dengan senjata suci. Baginya, senjata suci tingkat raja biasa seperti kolam naga, Gua Harimau, dan dia masih bisa membunuh mereka secara instan. Dia dengan mudah memenangkan beberapa pertandingan dan maju ke sepuluh besar. Setelah sepuluh teratas dipilih, kompetisi dihentikan sejenak, memberi semua orang waktu jeda dan waktu untuk mengenal para pahlawan. 345. Peri suci Mulan tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian semua orang. Bukan hanya karena sosoknya yang suci dan murni, tetapi juga karena pedang suci putra surga di tangannya. Pedang suci putra surga, ini adalah pedang suci kaisar langit dan bumi. Kekuatan dan reputasinya tak tertandingi. Beberapa tokoh berikutnya tentu saja ahli dalam senjata suci. Star duel dengan Mountain Splitting Star Saber, Yichuan dengan Light Holy Crown, Jigeguan dengan Sun Moon Star Chart, dan Huang Sibe dengan Tentousan Poison Holy Cauldron. Lima pemegang senjata suci itu tidak diragukan lagi masuk dalam sepuluh besar. Bintang-bintangnya terang dan berkilauan. Tentu saja, kemuliaan mereka adalah kemuliaan, tetapi mereka tidak disembak. Lagi pula, memegang senjata suci untuk dipamerkan di arena jenius sangat mudah untuk menarik kebencian. Arena jenius, ini adalah kompetisi untuk para jenius. Terhadap siswa seperti ini yang mengandalkan senjata, ada penolakan naluriah. Chen Jiu, jadi, Chen Jiu, yang tidak pernah menunjukkan kekuatannya, telah menjadi eksistensi paling populer di antara lima lainnya. Hef, keempat orang lainnya tentu saja tidak menerima Chen Jiu. Mereka adalah Huodong dari Akademi Konfusianisme, Sisin dari Akademi Berbudiluhur, Amei Kagako dari Akademi Elemen Kayu, dan Yan Wuxing dari Akademi Elemen Api. Di Sepuluh Besar, Akademi Lima Elemen dan Akademi Semua Dewa memiliki kekuatan yang seimbang. Kekuatan para jenius mereka tidak perlu diragukan lagi. Setelah jeda sebentar, pertarungan segera dimulai. Karena hanya tersisa sepuluh orang, kemajuan pertarungan pun melambat. Kali ini, hanya dua orang yang akan bertanding, sehingga semua orang bisa menonton. His, pertandingan pertama, tanpa diduga Chen Jiu terpilih untuk naik panggung. Dia sebenarnya tidak takut dan naik panggung terlebih dahulu. Chen Jiu, aku mendengar adikku menyebutmu. Kau benar-benar hebat. Lawannya adalah seorang pemuda yang tampak terpelajar. Dia adalah Huo Dong. Oh, adikmu, Chen Jiu tidak mengerti. Kamu menyelamatkannya, dia adalah Huo Nan. Huo Dong mengingatkannya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, meski begitu, aku tidak akan berbelas kasihan. Apakah begitu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Chen Jiu tersenyum tipis, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menjawab. Keyakinanmu memang kuat. Baiklah, aku mengaku kalah. Chen tidak menyangka Huo Dong akan mengaku kalah secara langsung. Apa? Chen Jiu tidak bisa menahan rasa bingungnya. Chen Jiu, aku hanya mengujimu. Sebenarnya, selama aku masuk sepuluh besar, tidak akan ada banyak perbedaan dalam peringkat. Tidak perlu bagiku untuk bertarung sampai mati dengan dermawanku. Selain itu, aku mengerti bahwa aku bukan tandinganmu. Huo Dong tidak menyembunyikan pikirannya dan berbicara terus terang. Jadi begitulah adanya. Jaga dirimu. Chen Jiu mengajak Huo Dong keluar, dan dia menang tanpa perlawanan. Sekali lagi, semua orang menghela nafas. Chen Jiu menang, dan pertandingan kedua pun dimulai. Itu bukan pertarungan senjata suci, tetapi pertarungan antara Amei Kau Kou dari Akademi Elemen Kayu dan Si Sin dari Akademi Berbudiluhur. Pertandingan ini memang layak untuk ditonton. Begitu naik ke panggung, semua orang langsung bersorak tanpa henti. Amei Kau Kou, meskipun tubuhnya agak pendek, tingkat eksplosifitas tubuhnya sama sekali tidak lemah. Dia memiliki tubuh yang menggerahkan dan tidak tertutup. Dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka, memperlihatkan paha dan belahan dadanya. Di bawah tubuhnya, dia hanya mengenakan gaun muslin biru ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dengan sempurna dan menggoda. Tampaknya dia mengenakan riasan tipis. Amei Kau Kou memiliki penampilan yang menawan. Ditambah dengan tubuhnya yang terbuka, dia adalah sosok yang sangat provokatif. Si Sin, seorang murid Akademi Kebajikan, berkepala botak dan mengenakan jubah biksu sederhana. Berdiri di hadapan Amei Kau Kou, dia adalah orang dari dunia yang sama sekali berbeda darinya. Akademi Kebajikan merupakan warisan dari ajaran Buddha. Mereka tidak dekat dengan wanita. Bertemu dengan wanita seperti Amei Kau Kou, tidak diketahui apakah mereka benar-benar dapat mengendalikan diri dan tidak memiliki pikiran jahat. Aiyo, Kakak Si, apakah kau tega memukulku? Amei Kau Kou benar-benar berpura-pura kasihan di depan Si Sin. Nona, tolong hargai diri Anda sendiri. Ini adalah kompetisi. Si Sin tampaknya telah melihat maksud Amei Kau Kou, dan ekspresinya tidak berubah saat ia mencoba membujuknya. Kakak Si, tunggu sebentar. Amei Kau Kou tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mengjilat. Kemudian, dia mengeluarkan tongkat sihir dan melambaikannya ke udara. Hukum kayu mengembun, dan tanaman merambatua melingkari akar, menciptakan kanopi yang menghalangi pandangan semua orang. Apa? Aku tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Pada saat ini, semua murid sangat tidak puas. Mereka semua membelalakan mata, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, kultivasi mereka tidak cukup, dan mereka tidak dapat melihat melalui penghalang. Tercelah. Ini benar-benar tercelah. Samar-samar, orang-orang dapat menebak beberapa urusan internal dari mulut beberapa guru yang dihormati. Amitabha, Sansai, Sansai. Sisin sedang memberi makan, harimau, itu dengan tubuhnya sendiri. Saya harap itu akan membantunya, seorang biksu tua dari Akademi Sansai juga menyatukan kedua tangannya, wajahnya memerah. Tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Peripeoni mengamuk dengan amarah yang memuncak di langit. Perimu, bisakah kau memberitahuku apa yang mereka lakukan di dalam? Mengapa saya tidak bisa melihat apapun? Di ruang tunggu, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sopan. Wajah Mulan langsung memerah. Pasangan bajingan, apakah menurutmu ada hal baik yang terjadi? Mulan menatap tajam ke arah Chen Jiu. Dia sangat tidak puas. Oh, sepertinya perimu sangat jeli. Lalu, menurutmu siapa yang lebih baik? Chen Jiu tidak melepaskannya dan terus bertanya. Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Apa hubungannya ini denganku? Teriak Mulan dengan marah. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Lianer, menurutmu siapa yang akan menang? Chen Jiu patuh dan kemudian bertanya pada Zhao Lianer. Diam kau, dasar berandal. Fokuslah pada pertandingan. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Mulan berinisiatif untuk memarahinya lagi. Ia benar-benar tidak tahan mendengar kata-kata ini. Saya sedang fokus pada kompetisi. Apakah salah jika saya membahas situasi kompetisi? Wajah Chen Jiu penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Mulan dan tersenyum. Atau apakah perimu menyembunyikan sesuatu dan takut orang lain membicarakan hal-hal seperti itu? Kau, kau benar-benar bajingan. Jika kau terus mengoceh, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mulan marah. Konsekuensinya sangat serius. Baiklah, saudari Lan, jangan marah. Jangan bicarakan itu. Zhao Lianer juga tersipu. Dia segera membujuk keduanya. Hef, Mulan memberinya tatapan peringatan terakhir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia duduk dengan tenang, jantungnya berdetak cepat. Tubuh ini telah ditaklukkan oleh Chen Jiu berkali-kali. Setiap kali dia diganggu olehnya, tubuhnya secara otomatis akan menghasilkan reaksi yang sesuai. Reaksi ini tidak diragukan lagi membuat Mulan merasa sangat malu. 346. Kebencian. Mulan terkadang mulai membenci tubuhnya. Jika dia punya pilihan, dia bahkan rela berubah menjadi tubuh yang kurang menonjol. Kakinya tanpa sadar terkatuk rapat. Semakin ia takut, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Mulan sangat malu hingga ia tidak dapat menunjukkan wajahnya. Ia merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Ia tidak berani memikirkannya lagi. Sialan, cepat atau lambat aku akan mengebiri kamu. Bas, pertarungan berlangsung selama dua jam sebelum berakhir dengan damai. Tidak ada suara pertempuran. Amitaba, Amitaba, Mouko Yamasita benar-benar hebat. Dia benar-benar musuh bebuyutan agama Buddha ku. Aku mengaku kalah. Meskipun Sisin tidak banyak bicara, dia tidak diragukan lagi telah mengungkapkan inti masalah ini kepada semua orang. Dia telah jatuh. Sebagai seorang biksu terkemuka dalam agama Buddha, dia sebenarnya telah ditangkap oleh Amai Kaoko. Dia menggunakan kecantikannya untuk mengalahkannya sepenuhnya. Hal ini membuat semua orang menghela nafas. Tampaknya di zaman ini, tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan dalam menghadapi keuntungan mutlak. Bahkan seorang biksu dapat meninggalkan Buddha di hadapan seorang wanita cantik. Di dunia ini, apalagi yang tidak mungkin. Amai Kaoko memenangkan pertarungan kedua dari sepuluh besar. Dimulainya pertarungan ketiga membuat semua orang perlahan mengingat kembali fantasi indah yang baru saja mereka alami. Yan Wuxing melawan Huang Sibei. Ini tragis. Sebelum dia sempat menyerah, Huang Sibei langsung membunuhnya dengan bantuan kuali suci seribu racun. Dia sangat kejam. Akademi seribu racun yang tercelah, tercelah, para guru Akademi Vulkan sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Karena dia sudah mati, hadiah untuk sepuluh besar secara alami hilang. Dalam sepuluh pertempuran teratas, jika mereka bukan musuh hidup dan mati, mereka akan menunjukkan belas kasihan. Jarang sekali Akademi seribu racun melakukan hal seperti ini. Meskipun kematian Yan Wuxing mendapat simpati semua orang, tetapi dengan dimulainya pertempuran keempat, semua orang segera menyingkirkannya dari pikiran mereka. Yicuan dari Akademi Radian melawan Jigai dari Akademi Matahari Bulan. Boom, boom, aura suci itu turun. Keduanya tidak menunjukkan belas kasihan dan mengeluarkan senjata suci legendaris mereka. Makota suci yang bercahaya, mengusir kejahatan, memurnikan hati dunia, mendidik manusia. Cahaya sucinya sangat tajam. Matahari, bulan, dan bintang atlas menutupi langit dan menghindari matahari. Matahari dan bulan saling terkait satu sama lain untuk menciptakan cahaya, mengubah langit dan mengubah bumi. Kekuatannya menggemparkan dunia. Benturan senjata suci itu benar-benar menciptakan lubang di arena jenius. Aura suci bocor ke arena lain. Kalau saja tidak ada yang ikut bertanding, kebocoran aura suci saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di arena. Boom, itu terlalu mengerikan. Setelah tabrakan yang menghancurkan itu, waktu dan ruang hancur, yin dan yang berfluktuasi, dan hujan es kekacauan muncul. Langit yang kuat akhirnya ditembus oleh cahaya suci, dan matahari dan bulan meredup. Jigae melihat pertempuran ini dan menyadari bahwa dia lebih lemah. Pada akhirnya, dia tetap kalah dalam pertempuran itu. Pertandingan kelima menjadi pusat perhatian, dan setengah dari penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Mulan melawan bintang pertempuran. Semua orang akhirnya dapat menyaksikan keanggunan pedang putra surga. Pada saat yang sama, semua orang merasa skeptis. Mungkinkah pedang pertempuran bintang pembelah gunung milik Star Duel itu dapat menahan pedang putra surga. Peri Mulan, aku sangat menantikan keanggunan pedang putra surga. Ambillah ini. Para duel bintang mengetahui kekuatan Mulan, dan mereka tidak berani menahan diri. Mereka langsung menebas, membelah cakrawala, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, membelah gunung-gunung dan menebas bulan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengalaminya. Tegur Mulan dengan dingin, sombong dan suci. Pedangnya tajam, dan di tengah kecantikannya, ujung pedang putra surga, seorang raja yang memandang dunia, menghancurkan banyak bintang dan menyatukan delapan kehancuran. Kelang, pedang dan pedang beradu. Pedang putra surga yang kuat memiliki keunggulan yang tak tertandingi, sepenuhnya menekan pedang pertempuran bintang pembelah gunung, tanpa sedikitpun ketegangan. Apa? Terlalu kuat? Semua orang terkejut. Banyak orang kehilangan warna dan terkesiap karena terkejut, berulang kali tercengang. Pedang putra surga yang begitu kuat, siapa yang masih bisa menggoyangkan bilahnya? Mungkinkah putra surga akan menjadi kaisar yang tak tertandingi? Tidak diragukan lagi, Mulan memenangkan pertandingan ini, dan Star Duells pun kalah. Babak pertama kompetisi top 10 berakhir di sini. Tidak ada yang selamat di bawah senjata suci, Chen Jiu. Sudah tidak mudah bagimu untuk mencapai langkah ini. Jangan hancurkan masa depanmu sendiri. Mulan kembali ke ruang tunggu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Perimu, bukankah kau sangat berharap aku mati? Mungkinkah kamu tidak sanggup berpisah denganku? Chen Jiu menggoda dengan lembut, sama sekali tidak khawatir. Huff, aku hanya berharap Akademi Kosmik tidak kehilangan seorang pun yang berbakat. Mulan mendengus dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa lagi. Jika dia berkata lebih banyak, bukankah itu akan semakin mengekspos pikirannya sendiri? Kalau dia biarkan bocah nakal ini tahu bahwa dia tidak sanggup berpisah dengannya, bukankah dia akan menjadi sombong sekali? Huff, dia tidak bisa membiarkannya begitu berpuas diri. Babak kedua kompetisi, setelah istirahat sejenak, segera dimulai. Ziz, setelah angka-angka itu berkedip, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Di babak kedua ini, dia secara tak terduga menjadi yang pertama naik ke panggung. Jika tidak berhasil, maka kabur saja. Mulan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Dia juga agak khawatir. Ziz, setelah angka-angka itu berkedip, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Mereka mulai tertawa aneh, dan samar-samar, mereka dapat mendengar sesuatu tentang keberuntungan yang tak tertandingi. Apa? Dia benar-benar ingin melawannya. Bocah sialan ini, dia tidak mungkin main-main juga, kan? Wajah Mulan tiba-tiba dipenuhi amarah dan kebencian. Chen Jiu, jika kamu berani main-main dengannya, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi di masa depan. Ha, adik kecil, kakak benar-benar menyukaimu. Suara tawa genit terdengar. Amai kagako melangkah kecil, memperlihatkan pahannya yang putih dan lembut. Dia tiba di depan Chen Jiu, menggaruk kepalanya dengan genit. Macam apa ini? Suara Chen Jiu yang bingung membuat semua orang di antara penonton menatapnya dengan jijik. Bocah ini benar-benar akan jatuh. Ha, ha, adik kecil, jangan khawatir, kakak akan memberitahumu sekarang. Amai kagako tertawa genit. Dengan kemenangan di tangannya, dia tiba-tiba melepaskan tirai tanaman merambat yang menyelimuti langit lagi, menghalangi pandangan semua orang. Ha, ha, pada saat ini, beberapa tetua dan seorang pemuda di tribun tidak dapat menahan tawa puas. Perimudan, sepertinya keponakanmu akan kalah. Cek-cek, jika dia tahu bahwa dia menikmati sedikit keberuntungan dan menyebabkanmu kehilangan artefakmu yang paling berharga, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menangis. Dia hanya bocah nakal. Dia masih terlalu tidak berpengalaman. Satu persatu, semua orang mendesah. Semua orang sangat kecewa dengan Chen Jiu. Ha, wajahmu dan tampak tidak senang. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Meskipun dia marah, dia masih percaya pada kemampuan Chen Jiu dalam hal itu. Bagaimana mungkin pria seperti itu kalah dari seorang wanita dalam hal itu? Namun, yang tidak bisa diterima Mudan adalah bahwa wanita seperti Chen Jiu dan Amei Kagako sedang main-main. 347. Wanita macam apakah Amei Kaho itu? Meskipun dia terlihat sangat cantik, sifatnya sangat centil. Termasuk Biksu tadi, siapa yang tahu berapa banyak pria yang pernah tidur dengannya? Wanita seperti itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia hina, tidak tahu malu, dan suka main perempuan. Mudan juga membenci tindakan dan perkataan wanita seperti itu sampai ke tulang. Namun di depan matanya, pria yang disukainya justru akan dinodai oleh wanita seperti itu. Ketika dia memikirkan hal besar Chen Jiu yang masuk dan keluar dari tubuh Amei Kaho, memuaskannya, dan kemudian memuaskan dirinya sendiri di masa depan, Mudan memiliki rasa malu yang tidak dapat dia terima. Kalau saja boleh memilih, Mudan lebih memilih untuk tidak membiarkan lelaki itu menyentuhnya lagi, karena dia tidak suka bergaul dengan wanita seperti itu. Peri Mudan, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Jika kamu bersedia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, aku tidak perlu mengambil pot asal seratus bunga milikmu. Niu Kong Kong tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan baik. Tujuannya hanya untuk memenangkan hatimu dan bukan untuk mempermalukannya. Huff, tunggu saja. Ketika Chen Jiu memenangkan pertandingan ini, dia akan berhasil masuk tiga besar. Pedang penusuk langitmu sudah menjadi milikku. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mudan mengakui kekalahan? Apa? Itu tidak mungkin. Niu Kong Kong tentu saja menolak mempercayainya. Lihat? Ada perubahan di arena lagi, beberapa tetua sebenarnya tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Pada saat ini, ketika mereka melihat tanaman merambat itu mundur, mereka tidak bisa tidak segera memperhatikan. Itu berakhir begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari seorang anak muda, dia bahkan tidak tahu cara bermain dengan wanita. Tepat ketika Niu Kong Kong merasa bangga, dia tiba-tiba tercengang setelah melihat situasi di arena. Chen Jiu masih tetap kuat seperti sebelumnya. Di sisi lain, Amai Kau Kho tampak putus asa. Wajahnya memerah saat dia berlutut di tanah. Jelas bahwa dia telah mengakui kekalahan. Wajah Chen Jiu memerah. Apa yang sedang terjadi? Niu Kong Kong tidak dapat memahami bagaimana hal ini menjadi seperti ini. Tetapi ketika suara Amai Kho terdengar, dia harus mengakui fakta ini. Kau bukan seorang pria? Di arena, Amai Kho menatap Chen Jiu dengan getir dan pergi tanpa daya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar bukan seorang pria? Tidak bisakah dia menjadi seorang pria? Mendengar perkataan Amai Kho, semua orang tidak bisa tidak berspekulasi. Untuk sesaat, cara mereka memandang Chen Jiu tidak bisa tidak berubah. Mereka merasa bahwa seharusnya tidak ada yang salah dengan pria hebat seperti itu. Tidak dapat memakan buah anggur, malah mengatakan bahwa buah anggur itu asam. Peoni melihat situasi ini dan akhirnya menghela napas lega. Mengenai kesalahpahaman semua orang, dia tidak dapat menjelaskannya. Hanya dia yang dengan bangga tahu bahwa pria ini adalah pria terkuat di dunia. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Chen Jiu menang. Dia telah masuk tiga besar. Seseorang berteriak, dan segera semua orang terkejut lagi. Di Genius Arena, hadiah untuk tiga teratas tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada yang lain. Chen Jiu mampu masuk tiga teratas dalam kompetisi ini tanpa menggunakan senjata ilahi apapun. Ini benar-benar membuat semua orang berseru, berpikir bahwa dia benar-benar beruntung. Pendekar pedang penusuk void, maafkan aku, tapi pedang penusuk void milikmu adalah milikku. Di tribun penonton, Peoni dengan senang hati menerima pedang penusuk void, membuat Miu Kong Kong begitu marah hingga wajahnya berubah sewarna hati babi. Jangan khawatir. Saat kita menang nanti, kami akan mengambilnya kembali untukmu. Beberapa tetua menasihati dengan ramah, dan akhirnya, Miu Kong Kong tidak begitu cemas. Tidak pasti siapa yang akan menjadi juara sampai akhir. Mu dan tidak bisa menahan tawa lagi. Dia melihat dengan penuh harap, berharap Chen Jiu dapat menciptakan hasil yang baik lagi. Di ruang tunggu, begitu Chen Jiu kembali, dia langsung dipelototi oleh Mulan. Bagaimana kamu bisa menang? Apakah perimu ingin tahu? Jika ada kesempatan, mengapa kita tidak membicarakannya? Kata Chen Jiu penuh arti. Jahat, Chen Jiu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita selesai. Tegur Mulan dengan marah. Seperti mu dan, dia juga tidak bisa menerima bahwa Chen Jiu menyerangnya lagi setelah masuk dan keluar dari tubuh Amei Kau Kho. Hei, perimu, jangan begitu kejam. Oke. Lagi pula, jika aku benar-benar berselingkuh dengannya, apakah menurutmu aku akan melepaskannya begitu saja? Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan bersalah. Dia tahu bahwa dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kamu menang? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ah, soal ini, biar aku jelaskan secara rincin. Chen Jiu menghela nafas, tersenyum, dan menjelaskan kepada Mulan secara rincin. Waktu kembali ke momen di arena, tanaman merambat yang menutupi langit tiba-tiba tumbuh. Amei Kau Kho bahkan menggaruk kepalanya dengan genit dan langsung menempelkan dirinya ke Chen Jiu. Dia sangat menggoda. Boom, pada saat ini, Chen Jiu membuka tangannya yang besar dan langsung memukul tubuh seksi Amei Kau Kho, menyebabkannya muntah darah. Dia memperingatkannya dengan serius, jika kamu terus bersikap tidak tahu malu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau, aku tidak percaya kau tidak peduli padaku. Amei Kau Kho menegur dengan marah. Dia langsung menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan musim semi dan wangi tubuhnya yang indah, dan bertarung dengan Chen Jiu tanpa busana. Dasar jalang, Chen Jiu menegur lagi, dia langsung memalingkan mukanya, tidak mau melihat. Musim semi di pohon yang layu, penjara. Namun pada saat ini, Amei Kau Kho tiba-tiba melepaskan sihirnya yang kuat, ingin melancarkan serangan diam-diam pada Chen Jiu. Sarang naga, sarang harimau. Chen Jiu sudah menduga hal ini. Begitu sarang naga muncul, tanaman merambat liar yang tak terhitung jumlahnya itu patah dengan mudah dan melukai Amei Kau Kho dengan serius. Namun, dia tidak membunuh siapapun. Melihat dirinya tak terkalahkan, Amei Kau Kho langsung mengakui kekalahannya. Akhirnya, setelah mengenakan pakaiannya, ia menyingkirkan tanaman merambat itu. Itulah yang terjadi. Kamu lihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Chen Jiu selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mulan, berharap Mulan akan mempercayainya. Kau benar-benar tidak melihat. Aku tidak percaya wanita secantik itu melepas pakaiannya di depanmu. Apakah kau benar-benar bisa menahan diri? Mulan tidak bisa menahan diri untuk menatap Chen Jiu dengan curiga. Dewimu, kamu salah. Apakah kamu pikir aku, Chen Jiu, masih orang bodoh seperti dulu. Meskipun aku tidak berada di puncakku sekarang, duduk di atas semua keindahan di dunia, aku tetaplah seorang pria yang telah melihat keindahan terbaik di dunia. Di hadapanmu, apakah menurutmu keindahan seperti itu masih dapat memasuki mataku? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak membela diri. Apa? Jangan bicara omong kosong. Perhatikan situasinya. Wajah Mulan tiba-tiba memerah. Untungnya, setelah anggota lain gagal atau meninggalkan ruang tunggu, mereka semua pergi dengan kecewa. Kalau tidak, Mulan pasti sudah mati karena malu. Namun, ruang tunggu itu masih belum tertutup. Sekarang liga sekolah sedang berlangsung, siapa yang tahu berapa banyak pasang mata yang menatap ke sini? Jika kata-kata Chen Jiu didengar oleh orang lain, siapa yang tahu rumor macam apa yang akan menyebar? 348. Baiklah, sungguh tidak. Chen Jiu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Huff, apakah kamu masih belum mau mundur? Mulan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Orang-orang yang tersisa semuanya ahli dalam senjata Sein. Apakah menurutmu kau bisa mengalahkan mereka? Tidak apa-apa. Bagaimana jika aku bertemu dengan perimu? Kalau begitu, tidakkah kau akan berbelas kasih padaku? Chen Jiu tersenyum. Dalam mimpimu, jika kau bertemu denganku, aku pasti akan membunuhmu. Mulan menatapnya dengan penuh kebencian dan tidak mengatakan apapun lagi. Bas, tak lama kemudian, nomor untuk pertandingan kedua babak kedua pun otomatis keluar. Yicuan dari Akademi Redian melawan Huang Sibei dari Akademi Racun Miriat. Semua orang memperhatikan. Kali ini, pertarungan ini ditakdirkan menjadi ajang pertarungan senjata suci. Begitu dia melangkah maju, Huang Sibei mengeluarkan kuali suci racun segudang, menyebabkan seluruh arena dipenuhi kabut beracun. Cahaya suci menerangi segalanya. Mahkota suci yang bercahaya memurnikan segalanya, mengeluarkan semua racun dan kejahatan. Itulah kutukan kuali suci racun segudang. Akademi Racun Segudang kalah dalam pertandingan ini. Terlebih lagi, Huang Sibei terluka parah. Jika dia tidak menggunakan senjata seinnya untuk melarikan diri dengan cepat, dia pasti sudah mati. Hef, Huang Sibei, lain kali aku melihatmu, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu, kata Yicuan Dingin. Dia jelas membenci Akademi Racun Segudang. Babak kedua kompetisi berakhir begitu saja. Mulan justru mendapat bayi dan langsung masuk tiga besar. Tiga teratas sudah ditentukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah pertarungan mereka. Namun, bagi mereka bertiga, hampir tidak ada ketegangan. Tidak perlu melanjutkan pertarungan. Dengan pedang putra surga, Mulan pasti akan menempati posisi pertama. Sedangkan untuk posisi kedua, pastinya Yicuan dengan Mahkota suci bersinar. Sedangkan untuk posisi ketiga, pastinya Chen Jiu. Mengetahui hal itu adalah satu hal, tetapi kompetisi yang sesungguhnya adalah kompetisi. Hanya dengan berkompetisi seseorang dapat meyakinkan penonton. Tak lama kemudian, babak ketiga kompetisi dimulai. Begitu angka-angka muncul, semua orang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sial! Chen Jiu! Sekarang giliran Chen Jiu sekali lagi. Lawannya adalah Yicuan dengan Mahkota suci yang bercahaya. Kamu Chen Jiu, kan? Aku pernah mendengar saudaraku menyebutmu sebelumnya. Akui kekalahan dan aku tidak akan menyakitimu. Yicuan berteriak dengan arogan. Oh, apakah saudaramu Ian? Chen Jiu terkejut. Dia langsung mengerti sebab dan akibatnya. Benar sekali. Tidak baik bagi kita untuk berbicara di sini. Mengapa kau tidak mengaku kalah terlebih dahulu dan biarkan aku beradu pukulan dengan pedang putra langit? Yicuan mengangguk, penuh dengan semangat juang. Maaf, tapi menurutku kamulah yang harus mengakui kekalahan. Aura Chen Jiu tiba-tiba berubah, menjadi ganas. Chen Jiu, saudaraku berpesan agar aku berbelas kasih padamu, tapi janganlah bersikap tidak tahu berterima kasih. Kurasa aku tidak. Yicuan tiba-tiba menjadi sangat tidak puas. Menurutnya, Chen Jiu paling banter adalah bidak catur yang ditinggalkan oleh Ian. Meskipun dia harus berbelas kasih, itu tidak perlu. Orang seperti ini terlalu mudah ditemukan. Mengaku kalah, mengaku kalah, semua orang melihat kekeras kepalaan Chen Jiu dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ramah. Apakah begitu? Menurutmu, apakah kau bisa mengalahkan pedang ini? Chen Jiu tersenyum. Tanpa menahan diri lagi, ia mengeluarkan sebilah pedang dari udara tipis. Raungan naga memenuhi langit, warnanya merah darah, seolah-olah telah dimurnikan dari darah jutaan makhluk hidup. Pedang itu dipenuhi aura haus darah, menyeramkan, kuno, dan menakutkan. Tidak diragukan lagi ini adalah pedang suci. Selain itu, pedang itu tampaknya memiliki level yang sangat tinggi. Ya Tuhan, apa itu? Senjata suci lainnya, dan itu sangat mengerikan. Pedang merah dengan gagang kepala naga emas. Senjata suci macam apa ini? Kok aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Seluruh kerumunan terkejut. Mereka semua berdiri, penuh rasa hormat. Orang harus tahu bahwa hampir semua senjata Sein memiliki sejarah yang gemilang. Namun, tidak seorang pun pernah mendengar tentang pedang seperti itu sebelumnya. Seolah-olah pedang itu muncul begitu saja. Pedang itu begitu misterius hingga menakutkan. Mungkinkah itu telah disempurnakan oleh seorang senior yang penyendiri? Seberapa kuatkah itu? Bisakah mengalahkan makota suci yang bercahaya? Setelah pulih dari keterkejutan mereka, mereka tidak lagi menyelidiki asal-usul Dragon Blood. Sebaliknya, mereka semakin menantikan pertempuran ini. Dari mana Chen Jiu ini mendapatkan senjata suci? Terlebih lagi, kekuatannya benar-benar membuatku merasa takut. Pedang macam apa ini? Di langit, sosok yang menggerahkan dan lembut juga sedikit gemetar. Dia sangat tercengang. Bocah sialan, seperti yang diduga, dia juga punya senjata kelas suci, wajah Mulan yang sombong dan angku juga dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan dan kemarahan saat dia melihat sosok heroik Chen Jiu memegang pedang darah naga. Ekspresinya sangat rumit. Bagus, bagus, Chen Jiu, kamu juga punya senjata suci. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Melihat Chen Jiu juga mengeluarkan senjata suci, semangat bertarung yicuan melonjak. Pertama-tama aku akan mengalahkanmu, lalu aku akan melawan pedang putra surga. Kali ini, aku pasti akan menjadi juaranya. Apakah begitu? Ambil ini. Chen Jiu tidak membuang kata-kata. Dia mengangkat pedangnya dan menebas. Boom! Energi darah membumbung tinggi ke langit, menutupi langit dan menghalangi matahari. Membelah matahari dan bulan, menebas alam semesta. Memusnahkan asal-usul dunia dan merekonstruksi aturan. Kekuatannya sangat dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari bencana alam. Waktu dan ruang hancur, dan semuanya hancur. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan aura pembunuhnya, menghancurkan segalanya. Mahkota suci yang bercahaya. Yicuan merasa ngeri, tetapi ia juga buru-buru mengeluarkan mahkota suci yang bercahaya. Mahkota itu seperti matahari yang terbenam, dan cahaya sucinya yang kuat menembus lautan bintang. Mahkota itu juga sangat luas, tak terbatas, dan tak berujung. Gemuruh, kehendak suci bertabrakan, dan alam semesta runtuh. Sepuluh arena berturut-turut jatuh ke dalam kabut yang kacau, hancur menjadi ketiadaan. Akhirnya, pedang darah naga mendarat di mahkota suci bercahaya. Namun, yang membuat semua orang tak percaya, terdengar suara retakan. Retakan hitam muncul di mahkota suci bercahaya. Ahaha, Yicuan meraung, tetapi tidak ada gunanya. Dengan suara ledakan, mahkota suci yang bercahaya jatuh. Matahari tertutup debu, dan cahaya sucinya tidak lagi terlihat. Mahkota itu telah sepenuhnya dikalahkan. Satu jurus. Hanya satu jurus, tetapi berhasil mengalahkan mahkota suci bercahaya yang tampaknya lebih kuat. Ketika orang-orang melihat hasil ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya pedang mana yang lebih kuat. Mahkota suci bercahaya atau pedang putra surga. Ya, sekarang setelah mereka melihat retakan pada mahkota suci yang bercahaya, mereka mulai menantikan pedang darah naga. Mereka merasa bahwa pedang suci seperti itu seharusnya dapat menandingi pedang putra surga. Pertarungan antara naga dan harimau. Pertarungan seperti ini bahkan lebih menarik. Aku kalah. Yicuan mencengkeram mahkota suci bercahaya dengan sakit hati. Namun, dia tidak punya pilihan selain mundur dari kompetisi dan puas dengan posisi ketiga. 349. Ah, bos menang. Kalian lihat itu. Bos menang lagi. Dia benar-benar punya senjata sein. Ini sungguh tak terduga. Di bawah tribun penonton, Zhang Xinran dan tiga orang lainnya semua melompat ke girangan. Kegembiraan mereka tidak kalah dengan seseorang yang baru saja bermain dengan wanita tercantuk di dunia. Chen Jiu benar-benar menang lagi, dan dengan cara yang sangat menentukan. Dia benar-benar kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Aku benar-benar menantikannya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dengan cara baru. Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat antara dia dan Mulan. Bagaimana, bagaimana mungkin, bagaimana dia juga bisa memiliki senjata suci. Dan itu sangat kuat. Penampilan tampan niu kongkong benar-benar hilang. Sebagai salah satu dari tiga jenderal besar asosiasi putra surga, ekspresinya saat ini seolah-olah dia telah dianiaya. Dia tinggal selangkah lagi. Para tetua, kalian harus menepati janji kalian. Mudan tersenyum tipis, sambil menatap para tetua. Kau, apakah kau sudah tahu dia memiliki senjata suci yang kuat? Para tetua semua menatap Mudan, bibir mereka bergetar. Mereka semua terkejut oleh kekuatan pedang darah naga milik Chen Jiu. Jadi bagaimana jika saya tahu atau tidak? Kalian yang memaksaku bertaruh, apakah berencana untuk mengingkari janjimu? Mudan menegur dengan yakin. Huff, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Tapi Mudan, jangan terlalu cepat senang. Kita sedang membicarakan tentang sang juara. Chen Jiu jelas masih selangkah lagi. Para tetua tiba-tiba menegur, karena sudah seperti ini, tidak ada salahnya memberitahumu. Hadiah sang juara adalah pedang suci Yin Yang. Itu adalah hadiah yang telah lama direncanakan Putra Langit untuk Mulan. Dia tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Apakah begitu? Aku tidak percaya Putra Langit benar-benar dapat mengendalikan persaingan. Aku ingin melihat apakah pedang Putra Langit miliknya benar-benar sekuat itu. Mudan mungkin tampak sangat percaya diri, tetapi mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Orang macam apa Tian Si itu? Dia adalah orang paling tidak masuk akal di benua Kiankun. Ketika dia berbicara, dia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia sangat sombong. Dia tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Siapapun yang berani menentangnya harus mati. Rencana orang seperti itu dirusak oleh Chen Ji-u. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini begitu saja? Secara samar-samar, dari sudut pandang tertentu, Mudan sebenarnya berharap Chen Ji-u akan kalah dalam pertandingan tersebut. Bagaimanapun, akan sangat berbahaya jika Tian Zi menaruh dendam padanya karena pertandingan seperti itu. Kehormatan Kaisar tidak boleh diganggu-gugat. Chen Ji-u, sebaiknya kau mengaku kalah saja. Terlepas dari menang atau kalahnya kau dalam kompetisi ini, kau sudah kalah. Di ruang markis, Mulan menatap Chen Ji-u dengan ekspresi serius dan menasihatinya dengan hati-hati. Apa? Apakah kamu takut? Chen Ji-u mengangkat alisnya. Meskipun dia tahu bahwa Mulan melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir wanita yang dia sukai memuji pria lain di depannya? Chen Ji-u, kamu sudah memiliki pedang suci. Hadiah untuk juara kali ini, pedang suci Yin-yang, sangat penting bagiku. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Mulan benar-benar tidak ingin melihat Chen Ji-u dibunuh oleh putra langit. Ini karena dia samar-samar merasa bahwa dia bukan tandingan Chen Ji-u. Begitu dia kalah, putra langit pasti akan menekan Chen Ji-u. Pada saat itu, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak akan ada cara untuk meredakan situasi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Karena kau membutuhkan pedang suci Yin-yang, tentu saja pedang itu milikmu. Namun, Mulan, pedang ini harusku berikan padamu. Tidak mungkin putra langit yang memberikannya padamu. Kau mengerti. Chen Ji-u langsung berkata dengan sangat mendominasi. Kau, kau benar-benar chauvinis laki-laki. Kau tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Apa bedanya ini dengan memberiku kejuaraan? Mulan melotot marah ke arah Chen Ji-u. Ia senang sekaligus marah. Ada perbedaan besar. Wanita yang aku sukai tidak bisa menerima kebaikan orang lain. Jika dia mau menerimanya, itu pasti dariku, kata Chen Ji-u dengan sangat mendominasi. Dasar berandal. Aku, Mulan, belum setuju untuk menikahimu, kan? Teriak Mulan dengan marah. Ia sangat tidak puas. Tapi kamu sudah, Chen Ji-u tidak melanjutkan karena tatapan Mulan membuatnya tidak dapat melanjutkan. Bajingan, Chen Ji-u, jangan bersikap tidak tahu malus seperti itu. Apakah kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Aku harus memenangkan kompetisi ini. Kalau tidak, kau pasti akan mati jika mengacaukan rencana putra langit. Mulan benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia hanya mengatakannya secara langsung, berharap Chen Ji-u akan mengambil inisiatif untuk mundur. Huff, aku hanya ingin mengacaukan rencananya. Jika kau ingin merebut wanitaku, aku bersumpah tidak akan mundur bahkan jika aku mati. Chen Ji-u masih sangat keras kepala. Dia menatap Mulan tanpa takut mati. Kau, dasar makhluk jahat, bukankah kau hanya ingin menggunakan pedang suci yin yang untuk mengancamku lagi? Aku berjanji padamu sebelumnya. Aku is saja kekalahanmu. Oke. Mulan masih tidak sanggup berpisah dengan Chen Ji-u. Dia sudah mengatakannya seperti ini. Dia berharap Chen Ji-u akan mengerti niat baiknya. Mulan, apakah kamu takut? Tanya Chen Ji-u menggoda. Kau, kau benar-benar tidak mengerti maksudku. Kata Mulan dengan marah. Aku mengerti, tetapi aku harus bertarung seperti seorang pria. Chen Ji-u menganggup dan berkata dengan bangga, mulai hari ini dan seterusnya. Aku, Chen Ji-u, tidak akan membiarkanmu memandang rendahku lagi. Aku ingin kau bangga karena aku. Bodoh, sangat bodoh. Lianer, apakah kamu juga ingin dia bertarung sampai mati? Mulan tidak dapat membujuknya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zhao Lianer. Tuan muda tentu punya keputusannya sendiri. Aku tidak perlu terlalu peduli. Aku hanya perlu mendukungnya. Kata-kata Zhao Lianer langsung membuat Mulan memutar matanya. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa gadis kecil ini begitu bimbang? Chen Ji-u, Mulan akhirnya menatap Chen Ji-u, matanya penuh dengan rasa haus. Tidak perlu dikatakan lagi. Pertarungan ini menyangkut kehormatan pribadiku. Bukankah itu hanya putra surga? Aku berharap bisa bertemu dengannya di masa depan, Chen Ji-u melambaikan tangannya dan menghentikan Mulan. Wajahnya penuh dengan semangat juang yang tak kenal menyerah. Ya, dia tahu bahwa pertempuran ini berbahaya, tetapi dia tidak bisa mundur sama sekali. Jika Mulan mengambil pedang putra surga dan memenangkan kejuaraan, apa yang akan dipikirkan semua orang? Sekalipun Mulan masih mempunyai perasaan terhadap Chen Ji-u, dihadapan pedang suci yin yang yang kuat, Chen Ji-u benar-benar khawatir Mulan tidak akan mampu bertahan. Apakah aku tipe wanita sombong yang dengan santainya menjual dirinya? Jika Mulan tahu, dia pasti akan marah besar dan memarahinya. Dia bukan wanita seperti itu, tetapi dia berulang kali mengalah pada Chen Ji-u karena beberapa keuntungan. Meskipun ini adalah alasan baginya, itu membuat Chen Ji-u berpikir bahwa dia adalah wanita yang sombong. Meskipun bukan berarti dia benar-benar sombong, Chen Ji-u benar-benar khawatir bahwa dia tidak dapat menahan godaan pedang suci yin yang yang kuat. Jika sesuatu yang tidak jelas terjadi antara dia dan putra langit, maka Chen Ji-u tidak akan dapat mati dengan tenang. Sama seperti Mulan dan yang lainnya tidak ingin Chen Ji-u dekat dengan wanita seperti Ameikaho, Chen Ji-u juga tidak bisa menerima bahwa Mulan dekat dengan putra langit. 350. His, di bawah perhatian penonton, angka besar akhirnya muncul lagi di layar. Pertandingan terakhir, Chen Ji-u melawan Mulan. Huff, keduanya saling melotot dan diangkut ke arena pusat, saling berhadapan sebagai musuh. Chen Ji-u, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Mulan mengancam dengan keras. Lakukan gerakanmu, Chen Ji-u meminta pertarungan. Kau sedang mencari kematian, Ji-u gu eksorcisem. Mulan tidak menggunakan pedang suci secara langsung. Seolah-olah dia sedang pemanasan, dia pertama-tama menebas satu-satunya pedang kehendak yang menggemparkan dunia. Langkah naga, Chen Ji-u tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, ia mengubah langkahnya dan dengan mudah menghindari tebasan pedang itu. Swiss-swiss, Mulan tidak berhenti setelah sembilan tebasan berturut-turut. Dia mengejar Chen Ji-u dan menebas titik vitalnya berulang kali, tetapi Chen Ji-u menghindarinya semua. Apa ini? Mengapa dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya atau senjata sucinya? Semua orang sangat bingung ketika melihat pertempuran seperti itu. Mereka semua dari akademi yang sama. Kita harus menunjukkan belas kasihan di awal. Seseorang memberikan penjelasan yang sangat bagus, yang tidak membuat semua orang curiga lagi. Ji-u Ji-u Xiao-siao, tebasan beruntun Mulan gagal mengenai Chen Ji-u, dan akhirnya ia melepaskan domain world miliknya yang kuat. Dunia itu menyedihkan dan suram karena menjebak Chen Ji-u di dalamnya. Waktu dan ruang dikendalikan, Chen Ji-u terperangkap di dalamnya. Tepat saat dia akan ditebas, dia membentangkan kedua sayapnya dan menghindari serangan itu dengan lancar lagi. Sialan, teriak Mulan dengan marah. Ia menggunakan asal-usul pedang Ji-u Gu yang dapat menghancurkan langit dan bumi serta membantai semua makhluk hidup di dunia. Pedang itu langsung menyerang Chen Ji-u. Kolam naga dan sarang harimau. Chen Ji-u mengembangkan kiprimordialnya dan membentuk sarang iblis neraka. Tempat itu misterius, suram, dan menakutkan. Seekor harimau dan seekor naga tiba-tiba muncul, dan mereka setara dengan Mulan. Bocah, akui saja kekalahanmu, Mulan mengayunkan pedangnya dengan lebih ganas. Seharusnya kau yang mengaku kalah. Kau tampaknya tidak bisa melakukan apapun padaku. Chen Ji-u menanggapi serangan Mulan dengan santai. Jangan memaksaku, Mulan tidak tahan lagi. Dia tidak bisa terus seperti ini. Tunjukkan padaku pedang putra surga. Chen Ji-u langsung memprovokasi dia. Hari ini aku ingin bertanding dengannya. Mulan akhirnya tidak tahan lagi. Setelah bertarung selama satu ronde, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Chen Ji-u. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, semua orang pasti akan mencurigai mereka. Jadi dia dengan tegas mengeluarkan pedang putra surga. Seolah-olah seorang kaisar telah turun, memerintah dunia. Ia berdiri di atas langit dan bumi, menyapu bersih seluruh daratan dengan sekali sapuan. Kekuatan dan kekuasaannya yang tak terbatas menyebabkan kerajaan-kerajaan hancur dan lenyap satu demi satu di bawah kekuasaan sucinya. Pedang darah naga. Chen Ji-u tidak berani ceroboh. Saat dia berteriak, sosok pedang darah naga yang meraung juga mengangkat separuh langit. Kekuatan sucinya tak terbatas, menelan langit dan bumi. Pedang darah naga dan pedang putra surga. Manakah dari kedua pedang suci yang tak tertandingi ini yang lebih baik? Semua penonton membelalakan mata mereka. Mereka menata panggung tanpa berkedip, takut akan kehilangan momen yang menakjubkan itu. Huff! Matilah! Teriak Mulan dingin sambil menebas dengan pedang putra surga. Begitu putra surga muncul, suara keempat lautan menjadi tenang. Pedang ini dapat membelah langit dan bumi. Dapat dikatakan sangat mengerikan. Bagus! Seru Chen Ji-u dengan penuh semangat. Ia mengangkat pedang darah naga dan menjawab. Raungan naga dapat menyebabkan miliaran mayat berjatuhan. Ini hanyalah naga suci yang dapat menembus langit dan bumi, berdiri di atas segalanya. Gemuruh! Sebelum kedua pedang itu sempat bertabrakan, ruang di sekitar mereka telah berubah menjadi kabut yang kacau, menelan kedua sosok itu dan menghilang tanpa jejak. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat saat semua orang khawatir, suara, dentang, terdengar. Di dalam kekacauan purba, dengungan pedang terdengar, menghancurkan kekacauan purba dan bahkan menghancurkan puluhan arena. Sosok kedua orang itu akhirnya muncul. Mereka seimbang. Pertukaran penyelidikan pertama ini sebenarnya berakhir dengan seimbang. Tak satupun dari kedua pedang suci itu mampu melakukan apapun terhadap yang lain. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Benda suci macam apa pedang darah naga ini? Benda itu benar-benar bisa melawan pedang putra surga. Benda itu terlalu kuat. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Harus diketahui bahwa pedang putra langit dan bumi adalah pedang tak tertandingi milik penguasa langit dan bumi. Pedang itu memiliki kemuliaan dan kekuatan tertinggi. Ada pun pedang darah naga di depannya, namanya tidak diketahui. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Sungguh tak terduga bahwa pedang itu mampu menahan pedang putra langit. Chen Jiu, setidaknya kau punya sedikit keterampilan. Tapi sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejati pedang putra langit. Kesombongan Mulan tak tertandingi. Ia bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Ia lalu berteriak, Kaisar langit dan bumi, muncullah kembali di dunia ini. Boom! Seluruh kekuatan asal dalam tubuh Mulan mengalir ke pedang putra surga tanpa mempedulikan nyawanya. Pada saat yang sama, sembilan aliran-aliran surgawi muncul di tubuhnya dan menuangkan kekuatan asal murni ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya hampir tak terbatas. Agar senjata tingkat sein dapat menunjukkan kekuatannya, hal pertama yang dibutuhkan adalah energi yuan yang kuat. Itu karena setiap serangan yang dilancarkan membutuhkan jumlah energi yang sesuai untuk menggerakkannya. Aku, mengikuti suara samar dan tak terbatas, seorang kaisar agung muncul di pedang putra surga. Dia sangat tampan, tinggi, dan kekar. Dia mengenakan jubah kekaisaran yang disulam dengan empat binatang bela diri ilahi. Surga, apakah ini kaisar langit dan bumi yang tertinggi? Sungguh aura yang mendominasi dan mulia. Meskipun kita dipisahkan oleh arena, aku tetap ingin berlutut dan menyebut diriku sebagai rakyat jelata. Banyak orang memucat saat mereka melihat kaisar yang semakin nyata. Mereka semua ingin bersujud dalam penyembahan. Oh, kehendak tertinggi kaisar langit dan bumi. Aku juga punya. Naga darah, keluarlah. Chen Jiu juga berteriak. Energi Yuan yang tak terbatas mengalir ke pedang putra surga. Sosok yang sangat besar muncul, membuat semua orang tercengang. Naga darah. Naga darah tingkat Sein sejati. Tubuhnya panjangnya tak terhitung kilometer, dan kekuatannya memenuhi surga. Ia menguasai semua ras. Ia juga sangat kuat. Raungan, naga darah itu perlahan muncul. Ia tidak marah, tetapi kuat. Suaranya menembus jiwa orang-orang. Tubuhnya yang berwarna merah darah tampak ternoda oleh darah jutaan makhluk spiritual, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Gemuruh. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah di belakang Chen Jiu, ada juga sembilan aliran energi Yuan yang mengalir ke tubuhnya. Sembilan aliran Yuan Ki Pangbo lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Mulan. Namun, keduanya menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Mengapa sepertinya mereka menggunakan jurus pamungkas yang sama? Melihat gerakan pamungkas keduanya yang hampir identik, semua orang tidak dapat menahan rasa curiga. Mungkinkah gerakan itu dilakukan oleh orang yang sama? Apakah keduanya memiliki asal-usul yang lain? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!